Di dalam membangun Smart City pada tingkat KOD atau Kesatuan Operasional Dasar atau tingkat Polres atau tingkat Kota atau Kota Kabupaten, ini kita berupaya untuk mewujudkan adanya suatu sistem yang terpadu, sistem-sistem untuk mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Smart City bukan berarti kota dan teknologi saja, tetapi pada sistem pelayanan publik ini dapat terselenggara dengan prima yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Tentu sesuai dengan kebijakan Bapak Kapolri yang berkaitan dengan presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Konteks Smart City ini juga berkaitan dengan masalah-masalah kemanusiaan, masalah keamanan, masalah rasa aman, dan juga kaitan dengan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Pada konteks ini yang dibangun pada sistem, baik model konvensional policing, contemporary policing, e-policing, bahkan nanti bisa dikembangkan menuju forensic policing, ini dapat dibangun pada tingkat Polres, karena pada tingkat Polres merupakan kesatuan yang memiliki unit-unit atau satuan-satuan yang lengkap, baik untuk berbasis wilayah, di mana memiliki wilayah di tingkat Polres, atau tingkat kota, atau kabupaten, tingkat Polsek, atau tingkat kecamatan, tingkat pos polisi, dan juga tingkat babin kapit emas. Pada konteks membangun Smart City ini juga dapat dikaitkan dengan membangun sistem pengamanan kota yang bersifat rutin, khusus, maupun kontingensi. Pada konteks seperti inilah, di dalam era digital, era revolusi industri 4.0, maka pembangunan back office sebagai pusat komunikasi, koordinasi, komanduk pengendalian, dan informasi, atau K3, ini dapat dielaborasi dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis artificial intelligence, berbasis pada network, pada internet of things, dan semua ini dapat menghasilkan algoritma. Dari algoritma, maka secara infografis, info virtual, dan info statistik, dapat juga dianalisa untuk menunjukkan indeks, indeks keamanan dan rasa aman, indeks kelancaran, ketertiban, dan keteraturan-keteraturan sosial yang ada. Ini semua bisa dibangun, perlu menjadi suatu sistem untuk dapat monitoring, untuk dapat mengevaluasi, untuk quick response time, untuk adanya sistem big data, dan pada one gate service system. Upaya meningkatkan kualitas keselamatan, upaya menurunkan tingkat fatalis korban kecelakaan, ini juga dibangun melalui sistem-sistem. Karena lalu lintas sebagai orang nadi, maka keamanan, keselamatan, keterjuban, dan kelancaran merupakan suatu tujuan atau setidaknya dapat diwujudkan melalui sistem yang terintegrasi. Antar stakeholder, antar pemangku kepentingan, atau juga dengan sistem-sistem lainnya. Pada konteks smart city, ini juga ada kajian-kajian. Kajian-kajian untuk bagaimana memberikan pelayanan akan kebutuhan keamanan dan rasa aman yang bervariasi, yang berbeda, yang bisa juga dibangun sesuai pada konteks lokal atau tingkat kebutuhan bagi masyarakat yang dilayani. Di sini merupakan bagian dari upaya inisiatif anti-korupsi, reformasi, birokrasi, dan untuk terobosan-terobosan kreatif. Membangun smart city tentu harus didukung secara smart management atau manajemen yang fungsional. Tidak hanya secara aktual, tapi juga secara virtual. Yang mana semua sistem ini dapat terpadu, dapat saling mendukung, dan dapat juga membantu upaya produktivitas masyarakat di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya, juga bisa untuk meminimalisir terjadinya kesempatan atau peluang penyimpangan atau premanisme dan juga kita bisa menunjukkan adanya bagaimana pelayanan-pelayanan di bidang keamanan, pelayanan-pelayanan di bidang keselamatan, pelayanan-pelayanan di bidang hukum, pelayanan-pelayanan di bidang administrasi, pelayanan-pelayanan di bidang informasi, dan pelayanan-pelayanan di bidang kemanusiaan Dapat diakses secara cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses Semua ini bisa mengacu atau mempedomi sistem ASTA SIAP SIAP tiranti lunak sebagai acuan pedoman, landasan hukum, hingga standar-standar pelayanan untuk standar operasi prosedur Yang kedua SIAP back office, SIAP posko, SIAP pusat K3I yang selalu untuk monitoring, untuk komunikasi, komando pengendalian, koordinasi, dan informasi Juga SIAP sistem pendukung artificial intelligence dalam aplikasi-aplikasinya Dan networking atau jejaring yang dibangun untuk bisa dikaitkan pendukung bagaimana algoritma dapat diwujudkan Dan SIAP model-model, model untuk sistem pengamanan kota yang sifatnya rutin, sifatnya khusus Khusus ini dapat dikaitkan dengan kegiatan politik, kegiatan protokoler, kegiatan-kegiatan kemasyarakat Atau operasi-operasi kepolisian baik terpusat maupun mandiri kewilayahan Dan juga untuk hal-hal yang sifatnya kontingensi, yang dapat dikaitkan dengan faktor manusia Karena ada teror bom, atau kaitannya dengan konflik, atau demo besar, atau yang berkaitan dengan hal-hal dari faktor-faktor sosial lainnya Kemudian juga faktor alam, karena banjir, tanah longsor, kempah bumi, tsunami, dan lain berbagai gangguan-gangguan Yang dapat menimbulkan tergantunya keteraguran sosial Juga faktor kerusakan infrastruktur Nah semua ini agar dapat dilaksanakan secara cepat Ada sistem transplantasi, sistem pick-up, dan juga dapat dikembangkan Kemudian yang selanjutnya adalah siap untuk jejaring Kita siap untuk jejaring komunikasi Baik lintas wilayah, lintas stakeholder, dan lintas fungsi Yang berkaitan dengan kita membangun soft power dan smart power Untuk dukungan-dukungan penguatan upaya-upaya Di dalam mewujudkan kota yang fungsional, kota yang smart Untuk adanya aman dan rasa aman Lintas yang aman selama tertentu lancar dan pelayanan yang prima Dan semua ini konteks meningkatkan kualitas hidup masyarakat Selain itu kita juga menyiapkan sumber daya manusia Yang akan mengawaki, baik secara operasional, secara manajerial Dan juga secara cyber atau pelayanan virtual Kemudian menyiapkan juga petugas-petugas untuk penanganan kontijensi Atau sistem emergensi atau sistem backup Dan disini tentu ada tim transformasi Yang secara akademik, secara manajerial, secara operasional Menjadi bagian untuk memberikan backup sistem Samping itu juga infrastruktur dan sarana-perasarana Baik untuk kesatuan, untuk unit atau kelompok, dan untuk perorangan Serta sistem anggaran, baik yang budgeter maupun non-budgeter Saya kira pada tingkat KOD Ini menjadi model yang dapat dilakukan Membangun smart city Dengan dukungan teknologi, sistem kemitraan, back office, application, dan network Yang berbasis artificial intelligence dan internet of tech Serta didukung soft power dan smart power yang memiliki jejaring Serta bagaimana memberikan pelayanan-pelayanan yang prima Menuju pada one gate service system berbasis kepada big data Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!